hai 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 kami dari rumah properti CDB saya Thea hari ini kami akan review rumah di area Nusa Loka dan area Nusa Loka ini sudah terkenal dengan pintu tol deket banget sama pintu tol kemudian juga pasar modern BSD dan juga ada sekolah-sekolah nih yang paling deket ada sekolah Ursula sama Antonius ya ya dekat juga dengan sekolah al-assar jadi sudah lengkap fasilitas di daerah Nusa Loka ini rumah yang akan kita review ini luas tanahnya 136 meter dan bangunan 180 sudah memiliki empat kamar tidur dengan layout yang sangat maksimal yes jadi ini bangunan mandiri dan ini terang banget ya homevirus kita bisa lihat nih kita sekarang ada di ruang keluarga di tengah dan ini bukaannya super banyak jadi kalau homevirus mau punya rumah yang ready siap kuni terus udah jadi tinggal masuk aja nih homevirus dengan budget yang sekitar 2M aja buruan hubungan kami ya betul nah sekarang kita mulai dari pintu depan ya nah homevirus ruangan yang pertama yang akan kita review adalah ruang tamu ini ruang tamunya juga cukup luas dan juga sudah didesain dengan wallpaper oleh pemiliknya yang sangat cantik nah homevirus untuk rumah ini memiliki dua bukaan ya jadi ada pintu di kanan saya ini dan juga nanti ada pintu di samping rumah dimana masing-masing pintu itu depannya sudah memiliki carport jadi sudah ada dua carport di rumah ini nah kemudian kita menuju ke living room areanya juga cukup luas oleh pemiliknya sudah diberikan ide untuk penempatan sofa dan yang lainnya dan juga kelebihan dari rumah ini itu sudah memiliki bukaan-bukaan kaca yang sangat lebar jadi kita langsung bisa melihat ke luar jadi sirkulasi udaranya itu cukup baik dan selain itu ya kita sekarang punya tempat duduk juga ekstra disini ya teh betul jadi selain ada tempat duduk disini untuk ruang TV dan ruang keluarga kalau lagi terima tamu bisa ada tambahan ekstra seat disini nih homevirus nah sebelum kita ke area dapur di sebelah kiri saya kita lihat dulu disini ada area kamar ART jadi kamar ART nya ini cukup luas dan memiliki kamar di sendiri disana jadi private area ART disini kemudian disini ada ruang sedikit mungkin untuk simpen-simpen alat bersih-bersih juga bisa ya homevirus tinggal ditutup jadinya rapi nah kemudian sekarang kita menuju kamar yang pertama dan di kamar yang pertama ini kita punya bukaan menuju ke area parkir yang di sebelah kiri di samping rumah jadi selain yang tadi TA bilang di depan kita juga punya area parkir di sebelah sini dan cukup nyaman dan kamar ini juga cukup besar ya homevirus ya buat mungkin orang tua-orang tua yang mau ikut tinggal bareng bisa juga jadi nggak perlu naik-naik tangga nah sekarang kita punya area service disini cukup luas juga ya homevirus jadi mungkin disini bisa ditaruh untuk kulkas kemudian kompornya juga disediakan dapur ini juga sudah include sudah termasuk dengan beberapa storage jadi cukup nyaman juga ya homevirus dan disini kita bisa lihat nah karena kita posisi rumahnya itu dihook jadi kita punya taman samping yang kayak gini makanya rumahnya terang banget ya homevirus ya jadi kalau mau bikin acara keluarga gampang mau duduk-duduk di luar biar agak kayak taman juga bisa kemudian di dalam juga bisa ya homevirus di lantai satu ini ada satu bathroom ya di bawah tangga ini dan kita bisa lihat dari lantai keramiknya ini sangat cantik dengan perpaduan motif marmer di dinding dan juga di lantainya ini motif sangat cantik nah kemudian juga sudah dilengkapi dengan shower toilet dan juga wastafelnya ada satu lagi yang bisa difungsikan di rumah ini yaitu di bawah tangga ini kita bisa bikin untuk storage jadi mungkin kalau homevirus menutup ini bisa dijadikan storage kecil disini kita sekarang ke lantai dua ya homevirus yes let's go nah homevirus sebelumnya kita ke lantai dua kita sekarang ada di landing area dan ini landing areanya terang banget ya iya terang banget karena kita punya bukaan dan ini bukaan yang menambah terang dari area ini ya dan juga area living roomnya betul bisa dilihat cukup lebar banget di atas ya iya jadi bener-bener terang jadi bagus jadi emang rumah ini tuh pencahaya tuh memang bener-bener maksimal ya iya di segala arah itu bener-bener terang karena juga kelebihannya rumah sudut mungkin ya jadi bisa dapat cahaya tuh dari dua sisi betul let's go homevirus kita ke atas gimana homevirus ini lantai duanya dan surprisingly masih punya ruang keluarga yang seluas ini ya betul dan juga kelebihannya sudah memakai vinyl ya lantainya ya dan seluruh ruangan di lantai dua ini dan vinylnya juga pemilihan warnanya cantik ya jadi hangat warm dan ya biar merasa pulang tuh santai juga gitu kan relaxing dan juga memiliki balkon di kiri saya ya jadi di sisi sebelah kiri ini kita bisa sore-sore ngopi disini gitu ya dan juga kita bisa lihat di belakang sana juga tetap ada bukaan juga nih jadi bener-bener sirkulasi udaranya memang bener-bener maksimal jadi ini ke arah taman di bawah ya tadi walaupun taman dalam rumahnya nggak ada tapi semi private gardennya udah disediakan betul tetap dengan skylight jadi area tengahnya juga terang tetap terang nah kemudian di lantai dua ini memiliki tiga kamar tidur dua kamar anak dan satu master bedroom ya sekarang kita lihat kamar anak yang pertama kamar anak yang pertama ini cukup luas ya home viewers bisa dilihat dan juga di rumah ini tuh sudah disiapkan untuk AC jadi untuk saluran pipa AC dan juga saluran water heaternya jadi memang sudah lengkap jadi home viewers tinggal membeli AC dan water heaternya saja nah kemudian juga bisa dilihat kamarnya memiliki bukaan sehingga pencahayaan dan udaranya juga sangat baik nah kemudian kita lihat kamar anak yang kedua ya ukurannya hampir mirip dengan kamar sebelumnya bukaannya ini juga tetap ada hanya bukaan ini menuju ke belakang rumah tapi tetap cahayanya itu maksimal banget nah kemudian sekarang kita lihat ada satu sharing bathroom sharing bathroomnya juga motifnya sama dengan yang di bawah dengan lantai yang sangat cantik dan juga nuansanya abu-abu hitam dan putih dan juga sudah disediakan shower toilet dan juga wastafelnya nah home viewers sebelum kita ke arah master bedroom disini kita lihat ada pintu dan pintu ini connectnya ke area service juga nih buat home viewers yang mau jemur-jemur nggak merusak tampilan depan rumah mesin cucinya bisa taruh disini dan jemurnya bisa di area ini jadi tetap kena matahari tapi tidak mengganggu penandangan dari depan rumah ya home viewers nah sekarang kita ada di kamar utama dan ini kamar utamanya luas home viewers bisa lihat tetap menggunakan lantai vinyl yang warnanya juga warm kemudian ada listnya cantik banget jadi pas banget pemilihan warnanya kemudian disini kita juga punya area balkon dan ada pintunya jadi kita bisa keluar kamar mungkin kalau siang-siang mau sirkulasi udaranya mau ditukar juga bisa dibuka tinggal buka aja dari tadi kita lihat bukaannya banyak ya home viewers ya jadi bisa saling bertukar gitu udaranya nah kamar ini juga memiliki ensuite bathroom dengan pemilihan tiles yang mirip dengan kamar Madi yang dibawah dan kamar Madi sharing tadi nah home viewers jadi kalau home viewers mau rumah yang udah ready dan udah siap pun nih home viewers terus ga perlu bayang2 lagi lokasinya nanti gimana terus posisinya gimana ini udah pasti strategis dan cuma butuh budget 2 M-an aja ya dengan layout yang sangat maksimal memiliki 4 kamar tidur dan juga kecahayaan yang sangat maksimal ya dan ini rumah-rumah jarang-jarang ya kita build jadi buruan ya home viewers ya sebelum unitnya laku terjual untuk informasi lebih lanjut silahkan, silahkan hubungi kami Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kami Ditunggu TJ nya